oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengembalikan aplikasi yang terhapus di Windows 10 ya aplikasi itu eh aplikasi ini terhapus karena entah karena file nya error hilang oleh virus atau kita salah menguninstall salah menghapus gitu melalui kontrol panel ya jadi bisa memakai cara ini dan tentunya cara ini itu sangat simpel ya jadi artinya prosesnya otomatis kita hanya tinggal next 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 saja nanti prosesnya otomatis dan cara ini juga bisa digunakan untuk Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 ini contohnya Microsoft Office ya ini kita buka masih fungsi dan kita tes ini ternyata masih fungsi ya nanti kita akan coba hapus dan akan coba mengembalikannya apakah bisa kembali ataukah tidak ya yuk mari simak videonya dan sekarang sekarang saya akan menghapus aplikasinya ya melalui kontrol panel tentunya penghapusan ini sangat permanen ya jadi di di Windows 10 itu nanti bakalan hilang Microsoft Word Excel PowerPoint dan lain-lain ya nah saya akan hapus dengan cara menguninstallnya di proses Excel ini ya lumayan ada loading juga ya cuma akan saya percepat lah biar durasinya tidak terlalu panjang ya ini silahkan ditunggu dulu ya sebentar nanti akan saya cincang-cincang potong-potong videonya biar lebih cepat terima kasih telah menonton! 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 setelah menonton! terima kasih telah menonton! tarण dan ini proses penghapusan atau uninstall ini sudah selesai artinya apa artinya aplikasi microsoft office wdxl powerpoint sudah hilang di laptop kita di windows 10 ya nah ini sudah selesai teman teman ya nah anggaplah aplikasi teman teman itu hilang dan akan teman teman kembalikan nah ini hilang ya tadinya ada disini dan kita cek disini ternyata emang sudah tidak ada gitu sudah hilang sudah terhapus dan akhirnya kita akan akan coba mengembalikannya nah ini cara ini bisa teman teman praktekannya asalkan sesuai video jangan skip jangan beda cara meskipun beda windows beda windows misalkan windows 7 windows 8 sama caranya sama ya jangan khawatir kalau misalkan beda nih mas ini tampilnya kok beda tanyakan di kolom komentar ya atau whatsapp saya langsung nanti akan saya pandu nah ini untuk cara caranya silahkan klikkan nanti spisi properties ini cara cara mengembalikannya ya nah silahkan teman teman pilih sistem protection tapi sih untuk saran saya nah ini cara ini bisa dilakukan asalkan sistem c ini dalam keadaan on ya jika dalam keadaan off maka tidak bisa teman teman ya silahkan klik sistem restore dan next saja nah disini kan biasanya ada ya ada beberapa baris gitu tanggal berapa tanggal berapa nanti teman teman silahkan cek satu persatu baris disini biasanya banyak satu persatu nanti kelihatan kok yang yang akan muncul itu apa misalkan yang akan kembali lagi itu aplikasi apa atau sistem apa gitu ya nah ini sudah kelihatan yang akan kembali itu microsoft office ya dan akan kita pilih tab yang pertama karena ini cuma ada satu tab ya mungkin untuk teman teman ada beberapa tab tidak bingung tanyakan saja di kolom komentar ya ini tinggal di next saja nah ketika di klik finish ini saya videoin lewat handphone dulu nah seperti ini karena kalau tidak di videoin tidak bisa screen recorder gitu ya kalau sistem restore itu nah ini teman teman silahkan klik finish selalu klik yes nah seperti itu ya maka proses pengembalian aplikasi yang hilang sedang berjalan nah di proses ini lumayan lama lah kurang lebih 10 menit ya 10 menit nanti akan ada tampilan tampilan seperti restart lah tampilan seperti restart layar biru atau layar merah dia sedang memproses pengembalian aplikasi yang sudah terhapus atau hilang nah seperti ini ya dia akan restart otomatis jadi teman teman silahkan tunggu saja dan pastikan laptopnya sambil di charger ya karena di proses ini yang jangan sampai teralami itu ketika proses ini baterai habis sistem bakal error dua kali lipat ya jadi pastikan charger laptopnya untuk saran saya sih sebelum melakukan ini di restart terlebih dahulu laptopnya ya sebelum melakukan ini untuk saran tapi kalau misalkan langsung pun langsung pun ya gak apa-apa seperti ini ya nah ini kurang jelas ya gak apa-apa deh yang penting teman teman paham ya cara-caranya nah dan ini saya aduh ketahuan nih ngerekamnya pakai kaleng kongguan saya gak ada tripod jadi saya rekamnya pakai kaleng dan diganjel pakai pakai bekas kue ya tapi yang penting si handphonenya bisa ngerekam bisa diam tapi yang lebih penting sih teman teman ini video ini bisa bermanfaat untuk teman teman bisa membantu teman teman ya semoga saja ini teman teman ditunggu saja biasanya 15 sampai paling lama lah paling lama 1 jam biasanya ya kalau misalkan teman teman beda nih saya lama banget misalkan bingung harus gimana tanyakan aja di kolom komentar atau whatsapp saya langsung ya begitu tidak apa-apa ditanyakan saja di kolom komentar jangan walu ya jangan sungkan sebenarnya sistem restore ini itu tidak hanya untuk mengembalikan aplikasi yang hilang saja sistem restore ini bisa juga untuk mengembalikan sistem-sistem yang error jadi cara kerjanya mengembalikan sistem yang error ke tanggal sebelum error error segitulah error lagi error nah begitulah cara kerjanya ya jadi untuk teman teman yang mengalami error bisa melakukan sistem restore errornya apa mas errornya itu biasanya ya wifi hilang speaker ngga fungsi atau blue screen atau ngeheng atau error-error lainnya ya pokoknya permasalahan sistem gitu ya nah cara ini juga bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan error yang seperti itu tidak hanya aplikasi ya jadi teman teman silahkan coba sendiri saja cara ini aman asalkan jangan sampai kehabisan baterai untuk merek misalkan mas merek saya bukan merek asus misalkan sama saja ya jadi laptop ini tidak memandang merek tidak memandang tipe tidak memandang windows berapa sama saja windows 7 windows 8 windows 10 sama caranya merek semua merek tipe semua tipe bisa diterapkan di berbagai merek tipe dan sistem operasi windows jadi teman teman jangan takut berbeda dengan video jika emang tampilannya berbeda langsung japri saya whatsapp ya kirim foto langsung bertanya nah seperti itulah cara bertanyanya ya kirim foto sambil bertanya nah itulah cara cara bertanya yang baik ya nanti saya akan langsung mengarahkan gitu enaknya kayak gitu tapi emang kalau misalkan komen di lewat youtube memang kita gak bisa kirim gambar jadi saya saya cantumkan nomor sengaja agar bisa nge whatsapp dan konsultasi langsung saya ingin membantu ya niatnya ingin membantu niatnya ingin bermanfaat lah ingin bermanfaat ya nah di proses ini nanti dia akan restart sendiri teman temannya seperti ini dia akan restart dan teman teman tunggu saja ini restart seperti biasa seperti apa seperti layaknya mau masuk windows lah ya karena si sistem restore nya itu sudah selesai atau sudah finish seperti itu teman teman ditunggu saja sampai sampai masuk windows dan akan kita lihat apakah aplikasi yang tadi kita hapus kembali atau tidak ada ya loading nya cukup cukup lama ya karena emang spesifikasinya standar dual core dan masih pakai hard disk jadi lama nah ini sudah masuk windows ya teman teman sudah kelihatan microsoft office nya sudah ada ya microsoft office word excel powerpoint yang 3 tadinya kan sudah kita hapus atau sudah kita uninstall tapi kayaknya sudah sudah sukses ini teman teman nah gelap ya sengaja saya gelapkan agar tulisannya bisa kebaca ya nah kebaca enggak kebaca ya yang penting kelihatan lah ya nah akan kita tes teman temannya apakah berfungsi normal atau enggak nah sepertinya berfungsi normal teman teman dan bisa kita gunakan untuk mengetik juga nah inilah cara untuk mengembalikan aplikasi yang hilang atau aplikasi terhapus di laptop nah untuk tutorial mungkin cukup sampai disini saja jadi silahkan teman teman terapkan sendiri kalau bingung tanyakan langsung ya jangan malu-malu jangan sungkan oke jika video ini bermanfaat silahkan like jika berkenan juga silahkan subscribe channelnya jika tidak mau tidak apa-apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati